Guys, Infinix yang mau gue bahas kali ini tuh beda dari Infinix yang lain Iya sih, ini adalah Infinix Zero X Pro Ya, nah, tapi yang mau gue bahas ini tuh seri special limited collaboration edition Dan yang paling penting, ini temen-temen tuh mesti nonton sampai kelar Karena di akhir video ini atau di tengah-tengah video, ya pokoknya mesti nonton Bakalan ada giveaway, gimana caranya? Sabar, sabar Pertama, liat dulu packing-annya tuh kayak gini Bedeh, ada sepatunya anjay Hai semua, gue Wasa Di video kali ini, ngebahas soal teknis handphone-nya kita bahas singkat aja ya Soalnya itu gue lebih mau ngebahas dari sisi desain dan arti kolaborasi mereka ini Jadi intinya Infinix itu pengen naik kelas dengan salah satu marketplace yang seharusnya anak-anak hype itu tau Yaitu adalah Kick Avenue Nih, kaos yang lagi gue pake juga Nah, buat yang belum tau, Kick Avenue adalah marketplace jual beli barang-barang fashion serta sneaker hype branded Dan pastinya original dijamin pula Jadi, kalo temen-temen lagi ada minat membeli barang-barang hype serta otentik Bisa lewat website Kick Avenue ini Dan bisa dipastikan juga barang-barangnya udah pasti otentik Terjamin asli atau istilah gampangnya Legit lah Nah, lewat alasan itulah tadi ya Infinix tuh berani menggandeng Kick Avenue sebagai partner kolaborasinya mengeluarkan edisi ini Dimana kalo kita ngebahas fisik handphone-nya dulu Ini tuh beda banget di bagian back cover-nya paling utama ya Gue sih gak pernah ngeliat Infinix pake material leather kayak begini bagian belakangnya Kesan mewahnya dapet ditambah bagian frame-nya juga ini berwarna keemasan Nah, terus disini juga ada sepatu Air Jordan Low-nya yang Starfish ya Yang mana ini adalah sepatu Jordan Low yang termasuk RR Kenapa? Karena sejatinya ini cutting-annya tuh kayak yang high OG Beda sama Jordan Low yang biasanya bentukannya tuh kayak begini Tag di lidahnya beda Lace keepernya juga beda Terus heel patch-nya juga beda Dan terakhir pastinya materialnya juga beda Ini tuh lebih lembut dan lebih bagus yang Low OG ini Nah, sepatu ini temen-temen tuh bisa dapetin beserta handphone-nya yang limited special collaboration ini Dengan cara yang gampang banget Gak mesti ngebeli handphone-nya tapi tinggal ikutin aja petunjuknya di caption postingan Instagram-nya Kick Avenue Udah gue sediain link-nya di deskripsi Mau gue langsung aja diklik dan dibaca Intinya temen-temen tuh dapetnya sepasang Bukan sepatunya doang, bukan handphone-nya doang Tapi keduanya Nah, sekarang kita bahas singkat aja langsung ke handphone-nya Ini tuh layarnya berukuran 6,67 inci Panelnya AMOLED, resolusinya Full HD+, dan fingerprint-nya sopasti dalam layar Punya refresh rate 120Hz Interface-nya sebelah atas gak ada apa-apa Di kanan ada tombol power sama volume Di sebelah kiri ada slot SIM card dedicated Dan di bagian bawah ada jack audio Mic, slot type C, dan speaker-nya yang masih mono Buat OS-nya, unit yang gue pegang ini adalah XOS versi 7.6.0 berbasis Android 11 Hardware-nya ini kayak biasa ya, Infinix tuh selalu langganan pake Mediatek Cuma tipenya yang ini adalah Helio G95 RAM-nya yang gue pegang 8GB dan internal storage-nya gede, 256GB Gue tes skor Antutu, dapet 363 ribuan dan Geekbench 5-nya segini Gue cobain main real drum, asik Touch-nya itu mantep dan gak ada delay-delay-nya Secara performa, gue bisa bilang oke sih buat gaming-gaming standar Android zaman sekarang Baterai yang dikasih 4500mAh, gue ngetes pake PCMark SOT-nya dapet 5,5 jam Dan buat lama ngecas-nya dari 6% gue ngetes nih ya, sampe full Tidak sampe sejam acan guys Sekitar 50 menit aja dengan kabel bawaan dan charger bawaannya yang support 45W Ini keren sih Lanjut, kita bahas kameranya nih Yang depan resolusinya 16MP dan di belakang ada 3 lensa Lensa utama resolusinya 108MP Lensa ultrawide 8MP Dan yang kotak ini lensa periscope 8MP juga Bisa optical zoom sampe 5x Dan hybrid zoom 60x Lanjut, menu-menu kameranya ada segini banyak guys Disimak aja Buat perekaman videonya mantep Kamera depan sama belakang sama-sama bisa 4K 30fps Terus juga kamera depan sama belakangnya ada fitur Ultra Steady-nya Tapi kalo diaktifin, mentok di resolusi 1080p 30fps aja Nah berikut contoh hasil foto video yang berhasil gue dapetin Terima kasih telah menonton Oke ini adalah contoh videonya 1080p 30fps aja ya Soalnya gue nyalain Ultra Steady-nya Ini jalan kaki biasa aja Dan ya temen-temen bisa lihat Stabil atau tidak Ini sikon ini banyak angin sih Gue gak kenal sih sebenernya mereka sih So asik aja so asik Oke kita pindah ke kamera depannya Oke ini adalah contoh video kamera depannya Ultra Steady-nya on Berarti 1080p 30fps aja Dan seperti inilah kualitasnya Bagus Ini di preview-nya sih gue ngeliat Smooth sih Nanti tuh gak goyang-goyang banget Jalan kaki biasa juga pastinya Dan Ya Putih banget ya Tapi belakang gue But it's still okay lah Buat nge-vlog-nge-vlog kayak gini Buat temen-temen yang seneng nge-vlog Ini menurut gue oke Karena ya Jarang-jarang kamera depan itu Ada fitur Stabilisasinya Nah kalau belakangnya gak backlight banget Masih bagus kok Oke handphonenya selesai Sekarang kita lanjut bahas sedikit sepatunya Karena ya temen-temen Biar tau juga nih Detailnya kayak gimana Siapa tau 3 dari kalian yang hoki bisa ngedapetin sepatunya Iya guys 3 orang pemenang Oke nantinya tuh Yang akan temen-temen terima juga Adalah boxnya yang seperti ini Jadi bukan yang akrilik doang ya Dan boxnya juga bisa dilihat Ini sama aja kayak yang high biasanya Mayoritas warna hitam Nike dan centangnya warna merah Dan ini unit yang gue pegang Adalah yang lokal punya Jadi lokal pairs Bukan unit ya Tapi pairs kalau sepatu Ini size-nya juga yang gue pegang Size 10 Dan yaudah kayak beginilah Isi-isinya Apa maksudnya Dus-dusnya bentukannya Standard aja Dan dibuka Nih langsung kelihatan sepatunya Eh jatoh Ada yang mau berarti nih Kalau jatoh begini nih ya Ini adalah Shoe paper-nya yang polosan aja Kayak biasa juga Dan yaudah Kayak gini guys Nanti yang akan temen-temen terima ya Talinya udah diiketin Kalau yang low tuh memang Terus ini juga udah masuk ke Lacekeeper-nya Warna oran dan putih Serta hitam Sebagai detail-detailnya Bagian tali sama swosnya Terus bagian outsole-nya juga Senada warnanya Terus untuk tali tambahannya Ini temen-temen akan dapet Dua pasang Yang warna oran Senada sama sepatunya Dan warna putih juga Lagi-lagi senada sama sepatunya Dah looksnya seperti ini sih Gak ada bedanya ya Maksudnya Ya air jodan Begini-begini aja Yang beda Kayak yang ini Bagian heels-nya Yang tadi udah gue kasih tau Bagian patch-nya sini juga Terus bagian Lacekeeper-nya Sama ini juga tuh Warna oran ya Untuk bagian insole-nya guys Dah gini sih Nanti temen-temen akan mendapatkannya Keren loh ini Ini resellnya mahal loh Kalau lo yang ini tuh Nyentuh 3 jutaan loh Swear Kalau yang lo biasa tuh Masih di angka 1 jutaan 2 jutaan lah Kalau yang ini udah 3 jutaan sih pasti Terus ini ada Siutri-nya ya Seperti ini juga ya Sip Kita lanjut lagi Dah paling segini aja videonya ya Quick review aja Karena intinya bukan soal teknis Melainkan kolaborasinya si Infinix Yang menurut gue pribadi Ini keren Karena tuh mau mengikuti zaman Dimana Emang banyak banget Brand-brand yang saling Berkolaborasi Apapun di tahun ini Bahkan gue sendiri ya Udah beberapa kali Kolaborasi ya Dengan berbagai pihak Semoga ke depannya Makin banyak brand Yang saling berkolaborasi juga Jadi biar makin rame Akhir kata Good luck Dan semangat ya Pokoknya buat temen-temen yang ikutan Semoga kalian hoki Pokoknya 3 dari temen-temen Itu bisa ngedapetin handphone Sama sepatunya Satu paket ya Asli Ini keren banget sih Emang perpaduannya Idenya Infinix Buat naikin kelas Juga menurut gue oke Oh iya Tapi buat temen-temen yang penasaran Pengen beli juga Infinix Yang seri kolaborasi ini Silahkan cek aja Langsung di deskripsi Buat ngecek harganya Soalnya pasti berbeda guys Nggak gue sebutin di video Tertakutnya kaget Malum lah Namanya juga Kalau kolaborasi itu kan Dua pihak Menyatu ya Jadi ya pastinya Akan berbeda Dan handphone Ataupun barang Yang kolaborasi Menurut gue itu Worth it Tapi lebih kenanya Buat di koleksi Oke guys Segini aja video gue kali ini Terima kasih banget Pokoknya buat temen-temen Yang udah nonton dari awal Sampai akhir Dan seperti biasa Nggak usah di like Nggak usah di share Dan nggak usah juga Di subscribe channel ini Kalau tidak bermanfaat Tapi kalau bermanfaat Silahkan share juga Dengan temen-temen Siapa tau Nambah bakal Sampai ketemu Di video selanjutnya Bye bye Cheers Eh Jangan di close dulu Liat nih Kalau misalkan Kalian nanti menang Nenteng handphone ini Plus pake sepatunya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!